Setelah ada Sunda Empire, ternyata di Jakarta ada fenomena yang hampir serupa nih Stefani. Di pasca pencobotan Spanduk Kerajaan King of the King di jalan Benteng, Betawi, Cipondo, Tangerang, Banten, polisi memeriksa seorang yang namanya tertulis di Spanduk. Dari pemeriksaan saksi, terkuak pembuatan dan pemasangan Spanduk diiming-imingi uang dari Bank Swiss. Spanduk Kerajaan King of the King dicopot aparat kepolisian, namun kehebohan kerajaan tersebut terus berlanjut. Polisi memeriksa salah seorang saksi yang namanya tertulis di Spanduk tersebut. Ia merupakan pembuat dan pemasang Spanduk. Ada kesanggupan daripada orang-orang yang ada di profil di Balihu itu untuk sanggup membayar utang negara itu. Dan itu saat ini kita sedang mendalami prosesnya apakah memang ada unsur bidananya atau tidak. Sebelumnya kepolisian resort metro Tangerang Kota bersama Satpul PP menurunkan paksa Spanduk yang merisikan sambutan terhadap seseorang yang dijuluki King of the King. Spanduk berisi kedatangan raja bernama Doni Pedro ke Tangerang, Banten. Raja Doni Pedro diklaim mampu melunasi seluruh utang dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Polisi mengimbau masyarakat tidak terpengaruh dan percaya dengan janji kerajaan yang belum terbukti kebenarannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron.